C, B, D, C, A, Sinamba Shalom adik-adik, bertemu lagi di Pinaiman Anak Adik-adik bulan ini adalah bulan yang spesial ya Karena dari awal bulan sampai nanti akhir bulan Adik-adik mengikuti ibadah natal dimanapun Baik di sekolah, di gereja, dan di tempat-tempat lainnya Nah Kak Jen mau tanya, apa sih arti natal buat adik-adik? Apa? Oh ada yang menjawab hadiah atau kado natal Tetapi adik-adik natal itu tidak selalu harus dengan hadiah atau kado natal Kita bisa merayakan natal dengan kesederhanaan Nah seperti firman Tuhan hari ini Kita mau belajar dari Lukas 2 ayat 6 sampai 7 Kita baca bersama-sama ya Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung Lalu dipungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan Jadi adik-adik suatu malam di Bethlehem Maria dan Yusuf sedang melakukan perjalanan Lalu tibalah Maria untuk bersalin Tetapi mereka tidak mendapat tempat penginapan Akhirnya Maria dan Yusuf ya Mereka mendapatkan sebuah tempat yaitu sebuah kandang Lalu Maria melahirkan seorang bayi Bayi tersebut ditutup oleh kain lampin dan dibaringkan di dalam sebuah palungan Nah adik-adik Kelahiran Yesus ini mengajarkan bahwa setiap keajaiban, setiap musisat Bisa terjadi di tempat yang tidak terduga Contohnya kelahiran Yesus Kelahiran Juru Selamat Dunia Tetapi dia justru lahirnya di sebuah kandang dan diletakkan di dalam sebuah palungan Nah kisah ini mengajarkan kita betapa sederhananya ketika Tuhan Yesus lahir Maria dan Yusuf menerima dengan sukacita kelahiran Yesus Mereka memberikan kasih sayang penuh kepada bayi Yesus yang sudah lahir Nah hal ini mengajarkan kita untuk kita belajar mensyukuri lewat hal-hal yang sederhana adik-adik Contohnya saat perayaan Natal tidak selalu dengan hadiah Tidak selalu dengan barang-barang yang baru Tetapi kita harus mensyukuri setiap apa yang Tuhan beri Kita harus bersyukur atas keluarga kita Atas mama papa, kakak adik kita mengucap syukur Bahwa Tuhan memberikan keluarga yang baik Kita hidup di dalam keluarga yang baik Adik-adik tidak boleh selalu mengeluh Atau selalu menuntut keinginan adik-adik kepada papa mama Nah kita harus belajar seperti Yesus yang mau lahir di dalam sebuah kandang Tempat yang sangat sederhana Bukan lahir di tempat yang bagus, tempat yang mewah, tempat yang bersih seperti istana Tetapi Juru Selamat Junia justru lahir di sebuah kandang Nah kita harus belajar ya adik-adik Kita harus mengingat bahwa Yesus mau lahir di palungan, di sebuah kandang Kita juga harus mau belajar dengan kesederhanaan ini Lalu adik-adik ketika kita merayakan Natal nih bersama keluarga Kita bisa merayakannya di rumah Tanpa harus membuat suatu perayaan yang mewah, perayaan yang mahal Kita bisa merayakan ibadah Natal di rumah bersama papa mama Bersama-sama berdoa, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2023 Adik-adik bisa bersama-sama dengan papa mama ya Adik-adik bisa memeluh papa mama sambil mengucapkan minta maaf Atas setiap kesalahan yang adik-adik pernah lakukan Baik sengaja maupun tidak sengaja Adik-adik bisa memberikan kasih sayang pada papa mama lewat pelukan Lewat ucapan terima kasih kepada papa mama Nah setelah itu adik-adik bisa berdoa bersama keluarga Mengucap syukur karena Tuhan baik selalu menyertai Dalam hidup adik-adik sepanjang tahun 2023 Nah sebentar lagi kita akan menutup tahun yang lama Dan kita akan masuk ke dalam tahun yang baru Kita harus mengawalnya dengan berdoa Nah adik-adik mulai sekarang Yuk kita mau mengucap syukur atas Hal-hal sederhana yang sudah berikan Tuhan di dalam hidup kita Kak Jin percaya ketika kita mau bersuka cita Menerima Natal dengan hati yang penuh suka cita Dengan hati yang rela Yang mau dengan kesederhanaan Pasti Tuhan akan memberkati adik-adik Selamat Natal Tuhan memberkati Selamat menikmati